Stres adalah kondisi di mana terdapat perbedaan antara harapan yang diinginkan dan kenyataan yang dihadapi sehingga dapat menciptakan ketegangan. Kondisi ketegangan ini akan mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Kondisi stres dapat terjadi apabila adanya kesenjangan atau ketidaksembangan antara tuntutan dan kemauan. Tuntutan merupakan berbagai tekanan yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan bagi individu. Tuntutan dapat diartikan sebagai elemen fisik atau fisikososial dari situasi yang harus ditanggapi melalui tindakan fisik dan mental seseorang. Sumber stres yaitu sumber stres dari pengalaman stres yang merupakan yang rumit dan kompleks. Oleh karena itu stres dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari sumber datanya stres. Sebelum membahas sumber-sumber stres yang perlu kita ketahui mengenai unsur atau sumber stres, menurut Harjana 2002 dalam stres terdapat empat hal. Yang pertama krisis, yang kedua frustasi, yang ketiga konflik, dan yang keempat tekanan. Nah kita bahas yang pertama, yang pertama adalah krisis, perubahan atau peristiwa yang timbul mendadak dan mengoncangkan keseimbangan seseorang di jalur di luar jangkauan atau penguasaan sehari-hari dapat merangsang stresor. Yang kedua itu adalah frustasi. Frustasi adalah kegagalan dalam usaha, penguasaan, kebutuhan, atau dorongan naluri sehingga timbul kekecewaan. Yang ketiga itu adalah konflik. Konflik adalah pertentangan antara dua keinginan. Atau dorongan, yaitu antara kekuatan dorongan, naluri dan kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan naluri tersebut. Yang keempat itu adalah tekanan. Itu tekanan bagian dari konflik juga sebenarnya. Kita bahas yang keempat, tekanan. Dan tekanan itu adalah stres juga dapat ditimbulkan oleh tekanan yang berhubungan dengan tanggung jawab yang besar yang harus ditanggung oleh seseorang. Gejala stress. Ada pun beberapa gejala stress. Yang pertama itu gejala fisik. Yang kedua gejala emosional. Yang ketiga gejala kognitif. Gejala secara fisik meleputi sakit kepala, pusing dan pening, tidur tidak teratur, Isomnia, tidur terlantur, bangun terlalu awal, sakit punggung terutama bagian bawah, Urat tegang-tegang terutama bagian leher dan bahu, tekanan darah tinggi atau serangan jantung. Gejala emosional tersebut antara lain yaitu gelisah atau cemas, sedih, depresi, mudah menangis, mudah marah, mudah tersinggung, Dan merasa sudah tidak ada harapan sama sekali. Gejala kognitif. Gejala kognitif ini misalnya sulit berkonsentrasi atau memusatkan pikiran, Sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, daya ingat menurun, sering melamun, dan mutu kerja menurun. Di sini ada 6 tahap stres sebagai berikut. Yang pertama, tahap yang pertama merupakan tahap stres ringan dan biasa disertai dengan perasaan berlebihan. Terus tahap kedua, pada tahap ini mahasiswa mulai hilang energi dan muncul keluhan, merasa letih, mudah lelah, dan cepat capek. Di tahap ketiga, pada tahap ini mahasiswa mulai keluhan, mulai nyata, dan mengganggu seperti emosional semakin tinggi, dan gangguan pula tidur. Pada tahap keempat, pada tahap ini muncul keluhan stres, tapi dinyatakan oleh dokter tidak sakit. Pada tahap kelima, pada tahap ini kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam. Tahap keenam, yaitu tahap terakhir, merupakan tahap klimaks, atau seorang mengalami panik dan merasaannya takut mati. Pengaruh stres menurut Red Talk 2008 menyebabkan bahwa total faktor yang menyebabkan stres terdiri atas. Yang pertama, beban yang terlalu berat, konflik, dan frustasi. Beban yang terlalu berat, konflik, dan frustasi menyebabkan perasaan tidak terdiri atas, tidak memiliki harapan yang disebabkan oleh stres akibat pekerjaan yang sangat berat. Tidakkan membuat penderita merasa kelahan secara fisik dan komosional. Faktor kepribadian, tipe kepribadian A merupakan tipe kepribadian yang cenderung untuk mengalami stres, dengan karakteristik kepribadian yang memiliki perasaan kompetitif, yang sangat berlebihan, kemauan yang keras, tidak sabar, mudah, pengarah, dan sifat yang berusaha. Faktor kognitif, sesuatu yang menyebabkan stres tergantung bagaimana individu menurut dan meninterprestasikan suatu kejadian secara kognitif. Pendanaian secara kognitif adalah istilah yang digunakan oleh Lazarus dan Hoffman 2006 untuk menggambarkan interprestasi individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup individu sebagai sesuatu yang berbahaya, menangcang, atau menentang, dan keyakinan individu dalam menghadapi kejadian tersebut efektif. Baik, saya akan menjelaskan materi dan reda yang 25, faktor-faktor yang mempengaruhi stres dan minus deskripsi. Dibagi menjadi dua, faktor internal mahasiswa, dan faktor eksternal. Bagian A, faktor internal mahasiswa, yang pertama jenis kelamin, yang kedua karakteristik kepribadian mahasiswa, yang ketiga intelijensi. Bagian B, faktor eksternal, yang pertama tuntutan pekerjaan atau tugas akademik, yang kedua hubungan mahasiswa dengan lingkungan sosialnya, yang ketiga faktor keluarga, yang keempat suhu dan kebudayaan, yang kelima status sosial ekonomi, dan yang keenam strategi kuping mahasiswa. Aspek-aspek stres, ada tiga, yang pertama psikologis, yang kedua perilaku, yang ketiga fisiologis atau misi. Yang pertama itu aspek psikologis, aspek psikologis ini meliputi marah, cemas, gelisah, takut, malu, tertekan atau merasa rendah diri, bersalah, cemburu, berubahan suasana hati, mengurangi harga diri, dan merasa lepas kendali. Yang kedua, ada perilaku, perilakuinya, seperti perilaku ini misalnya perilaku pasif, perilaku agresif, mudah marah, menggambarkan segala sesuatu, dan penundaan. Dan yang terakhir, fisiologis atau fisik, aspek fisiologis atau fisik tersebut antara lain, mulut kering, tangan lembab, seriflu, dan infeksi, jantung berdebar-debar, dan sesak nafas. Stres menurut Hajjana 22 didapatkan empat golongan, yaitu Satu, krisis. Krisis adalah perubahan atau peristiwa yang timbul mendadak dan mengencangkan kesimbangan seseorang. Dua, frustasi. Prustasi adalah kegagalan di dalam usaha pembuasaan. Nomor tiga, konflik. Konflik adalah pertentangan antara dua, keinginan atau dorongan. Nomor empat, tekanan. Tekanan adalah stres yang dapat ditimbulkan oleh tekanan yang berhubungan dengan bertanggung jawaban yang besar, yang kepada seseorang. Persepsi stres. Persepsi stres itu terdapat dua jenis, yaitu eostres dan distres. Yang pertama itu eostres. Eostres adalah hasil dan respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif, atau yang bersifat membangun. Nah, eostres merupakan semua bentuk stres yang mendorong dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk beradaptasi, untuk melewati sebuah hambatan dan meningkatkan serforma. Nah, disini terdapat beberapa dampak dari adanya eostres yang bersifat positif adalah fleksibilitas pertumbuhan motivasi, dan perkembangan jiwa dan mental individu, serta adanya adaptasi dari lingkungan ke lingkungan lain. Yang kedua itu distres. Distres adalah hasil dan respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, atau yang bersifat merusak. Nah, distres adalah semua bentuk stres yang membebani tubuh dan menyebabkan masalah fisik atau psikologis. Nah, pada umumnya dampak negatif stres dibagi menjadi lima gejala, yaitu gejala fisiologis, psikologis, kognitif, impersonal, dan organisasi nasional. Nah, gejala fisiologis yang dirasakan individu berupa sakit, psikis, berupa perasaan gelisah, takut, dan mudah tersinggung. Perubahan ini mempengaruhi adanya perubahan kognitif di antara sulit berkonsentrasi atau dalam melakukan hal-hal. Tentang tingkat stres pada mahasiswa, jadi setiap mahasiswa itu mempunyai tingkat stres yang berbeda-beda. Yang pertama itu tidak stres, yaitu stres yang normal-normal saja. Terus yang stres ringan itu memucus stres yang dialami beberapa menit saja. Terus yang stres sedang itu stres yang berlangsung berkisaran beberapa jam dan sampai berhari-hari. Terus yang stres berat itu stres yang dimulai beberapa minggu hingga sampai bertahun-tahun. Sekian dan terima kasih. Cara menjaga stres, yang pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Terima kasih.